Saudara perempuan hamil 9 bulan menjadi salah satu korban saat gempa 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Dia sedang berada di rumah mertua untuk melahirkan saat gempa terjadi. Keluarga Dede Sumiati terus menanti. Mereka berharap ibu Buddha ini bisa dievakuasi dengan selamat. Menurut keluarga, Dede yang sedang hamil 9 bulan sebenarnya hendak bersalin saat gempa terjadi. Namun takdir berkata lain, dia tertimbun di runtuhan rumah mertua yang ampuh. Dia mau sholat, kejadiannya kan langsung sekaligus jadi gak bisa lari. Ini di rumah siapa? Rumah mertuanya. Katanya kondisi hamil? Iya, 9 bulan mau melahirkan. Hamil 9 bulan mau melahirkan, tiba-tiba tertimbun. Sampai saat ini belum ketemu. Hamil keberapa, Pak? Hamil keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Berapa tahun, Pak? Puh, Dede. 21 tahun. 21 tahun. Evakuasi Dede Sumiati di desa Bencot masih terus dilakukan secara manual. Petugas harus ekstra hati-hati karena posisi korban tertimbun tembok beton dari rumah dua lantai. Oke, kami sekarang bersama tim Alpa bersama Pak Saras Pasal Gup dan kantor kerja perdoangan Jakarta sedang melakukan upaya evakuasi terhadap diduga ibu hamil senama Dede. Oh, ini tertimbunnya di mana, Pak? Tertimbun ini di rumah, di apa namanya, rumah warga. Di rumah warga? Berdasarkan informasi dari masyarakat, dia dua lantai dan posisi korban itu di posisi di lantai satu. Di lantai satu, itu tertimbun? Tertimbun. Tim gabungan fokus mencari korban longsor Cianjur sepanjang tanggap bencana hari ini. Tim fokus untuk mencari korban, baik yang masih hidup, luka, maupun meninggal dunia. Keluarga yang membutuhkan bisa menggunakan call center 117 untuk BNPB dan 115 untuk Basarnas. Tim Beliputan, Kopas TV, Cianjur, Jawa Barat. Informasi terkini terkait dengan evakuasi ibu hamil sembilan bulan yang tertimbun. Runtuhan bangunan di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kita kembali bergabung dengan Insan Malona Firdaus di sana. Insan, proses evakuasi masih terus berlangsung terhadap ibu hamil sembilan bulan yang tertimpa reruntuhan bangunan di sana. Kendalanya adalah karena rumah berada di jalan yang sempit, alat berat sulit ada di sana. Sehingga proses manual dilakukan oleh TNI, PMI, dan tim gabungan di sana. Selain kendalanya alat berat yang sulit untuk melakukan evakuasi ibu hamil sembilan bulan di sana, apalagi bagaimana cuaca di sana? Ya, terima kasih, Riga. Memang terlihat di layar kecanda saat ini tim PMI dan juga bahasa sedang melakukan proses evakuasi ibu hamil. Di mana terlihat tim Basarnas menggunakan Hilti, di mana Hilti ini berfungsi untuk mengebor sebuah beton yang menimbun dasi korban. Dan tadi juga sempat berbincang, selain Hilti juga tim Basarnas menggunakan alat bernama airbag, di mana airbag ini untuk menahan beban. Dan jika dipantau dari cuaca di lokasi saat ini memang cuaca memang sangat cerah, namun sempat timbul grimis tapi hanya sebentar. Dan proses evakuasi pun tidak, karena memang cuaca sangat cerah, namun kendalanya adalah bahwa di lokasi ini tidak alih laran listrik, sehingga proses evakuasi alat yang digunakan menggunakan sumber listrik genset. Sementara terlihat, yang saya lihat di lapangan, mungkin dayanya terlalu kurang sehingga terhenti. Sehingga harus melakukan proses dan yang lain sebagainya. Oke, Insan, selain hibu amil 9 bulan yang saat ini proses evakuasi juga masih berlangsung, dan kendalanya selain juga tidak ada alat berat karena posisi rumah di jalan yang sempit, listrik juga padam di sana, adakah warga lainnya yang akan dievakuasi oleh petugas gabungan, yang juga menjadi korban tertimul longsor akibat gempa? Ya, memang dari pantau di lapangan, untuk sementara saat ini tim sar gabungan masih terfokus terhadap fakta korban ibu hamil, ibu dede ini. Sementara warga yang lain saat ini memang sudah terselamatkan sebenarnya. Namun tim sar lainnya juga masih melakukan penyisiran ke lokasi lain untuk mengetahui apakah masih ada yang harus dievakuasi atau tidak. Sementara di lokasi yang saat ini saya berada, tim sar gabungan masih fokus terhadap ibu dede ini yang tertimbun. Mungkin bisa dilihat di visual yang saya perlihatkan di sini, terlihat para anggota TNI dan juga Basarnas masih terus membuat sebuah jalan untuk mengekawasi. Dan informasinya korban sebenarnya sudah terlihat, namun terhalang oleh beberapa beton yang menghalangi korban. Karena memang pada saat kejadian korban berada di lantai satu, sementara rumah yang ambur ini memiliki dua lantai. Dan saat ini tepat tim sar berdiri adalah ini lantai dua dari rumah tersebut. Oke, informasi terkini adalah korban sudah mulai terlihat, namun ada kendala tertutup beton di sana. Proses vakuasi juga masih dilakukan di sana. Apa yang memang menjadi fokus dari petugas? Karena memang ini tidak hanya melakukan evakuasi, tapi petugas dari Palang Merah Indonesia juga turut membantu. Apakah juga sudah sedia untuk alat kesehatan di sana ketika memang nantinya ibu hamil ini akan dievakuasi dari runtuhan bangunan di sana? Ya, memang selain proses evakuasi, beberapa alat kesehatan dan juga ampul-ampun sudah disiagakan di lokasi ini, sehingga ketika korban sudah terevakuasi langsung bisa dilarikan ke rumah sakit. Sementara jarak rumah sakit dari lokasi ini ada sekitar 20 km melewati jalan persampungan, karena memang jalan utama tersibut longsor. Dan memang terlihat juga warga selain timsar, yaitu warga setempat pun, sedang menantikan proses evakuasi ini. Dan tidak hanya timsar, pihak TNI, Dasarnas, dan relawan lainnya, warga pun berpartisipasi untuk melakukan proses evakuasi ini. Oke. Insan, ini total berapa jam proses evakuasi hingga pukul 15.21, waktu Indonesia Barat juga masih berlangsung, dan total berapa banyak personil yang diturunkan untuk proses evakuasi. Tadi ada yang juga menyampaikan, bahkan dibantu warga juga untuk proses evakuasi ibu hamil 9 bulan tersebut. Dari informasi yang saya dapatkan, bahwa proses evakuasi ini dilakukan pada pagi tadi sekitar pukul 6. Namun hingga pukul 15 ini, karena memang medan evakuasi juga yang sangat sulit, karena terhalang beberapa tembok beton dari korban. Sementara itu terlihat lebih dari 100 personil. proses evakuasi ini diantaranya, diantaranya yang saya lihat adalah Basarnas, pihak PMI, PMI, dan juga relawan SAR dari berbagai komunitas. Oke, Insan, dari jam 6 pagi ya proses evakuasi berlangsung ya, berarti kurang lebih 9 jam. Ya, begitu saja. Kurang lebih 9 jam proses evakuasi, ada ratusan personil diturunkan, bahkan warga juga ikut membantu. proses evakuasi ini, kabar terakhir bahwa Ibu Hamis 9 bulan tersebut sudah terlihat. Dan proses evakuasi juga masih berlangsung hingga sore hari ini. Terima kasih. Insan Maulana Firdaus melaporkan langsung dari Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat.